Intro Application Review Business Review Investment Lifestyle SocialPolitik Halo Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian Lovers and Haters Salam Cerdas Indonesia Ku Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini Bagi Anda yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe channel saya Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi Setiap kali saya mengupload video-video saya Oke, seperti yang Anda bisa lihat Kembali saya memakai baju merah Artinya ini adalah sebuah berita yang hot Apa itu hotnya? Jadi begini Sekarang seperti yang Anda bisa lihat ya Menjelang Pilpres 2024 Sudah sering saya bahas Suhu politik semakin lama semakin panas PDIP yang sebenarnya adalah partai pemerintah Ya dong, karena kebanyakan menteri Pak Jokowi itu dari PDIP Artinya PDIP adalah partai pemerintah Karena ikut memerintah Kecuali katanya dasar-susus ada tujuh menteri PDIP yang mau mundur Tapi selama tujuh menteri itu masih ada di dalam kabinet Jokowi Maka PDIP adalah partai pemerintah Itu tidak bisa dibantah Nah, salah satu menteri dari PDIP adalah Yasona Lawli Yaitu Menteri Hukum dan HAM Nah, kalau Pak Mahfud MD memang bukan orang partai sih ya Tapi Pak Mahfud MD adalah Menkopol Hukam Atasannya Pak Yasona Lawli yang dari PDIP Nah, belakangan ini Baik Pak Mahfud Nah, terakhir juga Pak Ganjar nih Pak Mahfud bilang penegakan hukum selama ini lemah Kan sering saya kritik juga ya Kalau Pak Mahfud bilang begitu Dia sendiri kan Menkopol Hukam gitu ya Kenapa bisa lemah? Padahal dia Menkonya Menteri Koordinator loh Jadi gimana? Dia tidak bisa mengkoordinir institusi yang dibawanya Sehingga dia sendiri menilai penegakan hukum Sekarang-sekarang ini lemah Dalam satu hal Saya salut seakan-akan dia mengkritik dirinya sendiri Seakan-akan dia sebagai Menteri Koordinator Tapi dia tidak berdaya Mengatur institusi dibawanya Itu mungkin Kalau itu benar Sekaligus salut Sekaligus saya kasihan gitu Salut dia jujur Bilang penegakan hukum lemah Kedua Ya gimana ya Ya sama aja bilang dia tidak berdaya Sebagai Menko Oke itu satu Kemudian Ganjar Sebagai capresnya Yang pasangan Pak Mahfud Juga bilang hal yang sama Seperti mau menyerang pemerintah Nah padahal kan PDIP kan partai pemerintah Dimana Pak Yasona Lawli sendiri Menteri Hukum dan HAM itu sendiri Loh jadi gimana ini? Pak Ganjar juga ikut-ikutan bilang penegakan hukum Di sekarang ini dia Tapi dia sebut di era Jokowi Nah saya gak tau ya dia sebut begitu atau enggak Kita lihat saja nih ya Ada satu cuitan ya Di Twitter yang sekarang namanya X Sebuah akun yang namanya King Purwa Mengutip berita di Kumparan News Kumparan News ini bilang Ganjar beri nilai 5 Penegakan hukum era Jokowi Banyak intervensi Nah nanti kita lihat ya Intervensinya apa saja Jangan-jangan yang dimaksud Intervensinya itu justru Apa ya Menyangkut partainya Istilahnya Menepuk air di dulang Memercik ke muka sendiri Nanti kita lihat Nah disini King Purwa Mencuit begini Baru di Pilpres kali ini Ada capres Ngehajar pasangan Cawapresnya sendiri Dalam hal ini Pak Mahfud Ngasih nilai merah pula Duh kesian Pak Mahfud Ngakak gue katanya ya Karena dengan bilang begini Ganjar beli nilai 5 Soal penegakan hukum Ini kan sama aja dia Kasih nilai 5 Kepada Pak Mahfud Begitulah kira-kira Maksudnya King Purwa Saya sih setuju gitu Dengan cuitan ini Oke kita lanjut lagi ya Kemudian Baru ini Ya baru beberapa bulan Disini Pak Hasto Bilang soal Rancangan undang-undang Perampasan aset Sekjen PDIP Dalam ini Pak Hasto Bilang korupsi tak selesai Dengan buat undang-undang Saya sudah pernah mereview Mengenai Rancangan undang-undang Perampasan aset Waktu itu Pak Mahfud MD Sebelum menjadi Cawapresnya Ganjar Dia berapi-api Minta DPR Untuk segera Mengesahkan RUU Perampasan aset Karena itu adalah RUU yang sedang Di Uber oleh Pak Jokowi Untuk disahkan Menjadi undang-undang Disitu Dirapat dengan pendapat Anda bisa cari Video saya yang lalu Pak Mahfud Sepertinya Dipermainkan oleh Pak Bambang Pacul Dari PDI Perjuangan Dia bilang Nggak bisa Kalau RUU Perampasan aset Nggak bisa Kita Musih tanya ketua Ketuanya kita Tau lah Ibu Megah Dan ketika Rapat DPR RUU Perampasan aset Pun tidak disebut Untuk dibahas Waktu itu kan Ibu Puan Ketika Pembukaan sidang Ada juga Di konten saya Dia tidak menyebutkan RUU Perampasan aset Untuk dibahas Padahal Waktu itu Pak Mahfud Minta Tapi serang Saya aneh ya Pak Mahfud yang dulu Orang bilang Malaikat gitu Sekarang begitu Masuk sistem Merti kata menjadi Cawapres Padahal dia tahu Yang menghambat RUU Perampasan aset Ini siapa Nah sekarang Dia sendiri bilang Penegakan hukum Di era Jokowi Lemah Waduh Ini siapa yang lemah Menarik ya Nah Kemudian Berita kompas ini Di Apa ya Ditanggapi oleh Akun Deddy Nur Di Twitter Yang sekarang juga Namanya X ya Dia bilang Kalau partai sebesar PDI perjuangan Mengeluarkan Pernyataan seperti ini Maka Apa yang mau Anda harapkan Sementara Ada partai bocil Yaitu PSI Yang dengan lantang Malah ingin Agar undang-undang Perampasan aset Segera disahkan Malah dicemoh Nah Saya lebih percaya Sama partai bocil Walaupun sering diremehkan Tetapi semangatnya Malah berkeliaran bebas Sakan undang-undang Perampasan aset Karena itu Bisa menjadi Jalan masuk Menjawab Persoalan Korupsi Peace Gitu ya Waduh Deddy Nur Saya setuju Nah Ini menurut saya Ada benarnya sih ya Penegakan hukum Di pemerintah sekarang Ini lemah Ini contohnya nih ya Contohnya apa Yaitu Yang menyangkut Kader dari PDIP Perjuangan itu sendiri Penegakan hukum Atas kader PDIP itu sendiri Yaitu siapa Harun Masiku Nah Bagi Anda yang tidak tahu Harun Masiku Nah sekarang Dengan konten ini Semoga Anda tahu Siapa Harun Masiku Nah disini Pada awal tahun 2020 Nah Anda lihat caption dari fotonya itu ya Ini berita dua hari lalu Dikatakan disini Pada awal tahun 2020 Kira-kira tiga tahun yang lalu Publik dihebohkan dengan kasus Dugaan suap Calon legislator DPR Dari PDIP Yaitu Pak Harun Masiku Harun Masiku Diduga Menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan Untuk menjadi Anggota DPR Nah Wahyu Setiawan ini Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sudah Dijatuhkan hukuman Karena terbukti Menerima suap ya Tapi yang Menariknya Yang menyuapnya Buron Tidak bisa ditangkap Selama tiga tahun Nah ini mungkin yang dimaksud Penegakan hukum Di jaman pemerintahan lemah Padahal Nangkep seorang Harun Masiku Tuh gak harus lama gitu ya Kok bisa lama gitu ya Nah ini kan perlu Anda Pertanyakan ya Gak usah saya bahas lah gitu ya Tapi Tapi menarik lah untuk saya bahas Kan makanya saya pakai baju merah Nah gini Deni Indrayana Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Menyebut bahwa Firli Bahuri Ketua KPK Telah menandatangani Surat penangkapan Harun Masiku Sebelumnya Politikus PDI perjuangan tersebut Merupakan buronan Dalam kasus suap Yang melibatkan Anggota KPU Yaitu Wahyu Setiawan Yang sudah ditahan sekarang Tapi yang menyuapnya buron Gak bisa ditangkap Ya ini Ini mungkin yang dimaksud oleh Ganjar Bahwa Pemerintah itu gak bisa nangkep Temannya sendiri gitu ya Mungkin ini juga yang dimaksud dengan Pak Mahud bahwa Ini orang PDI Perjuangan Sakti banget gitu ya Gak bisa ditangkap-tangkep Gak tahu kenapa bisa sakti Begini gitu ya Jika tidak ada perubahan skenario Dalam waktu dekat Harun Masiku Akan ditangkap Lebih lanjut Menurut Deni Indrayana Keberadaan Harun Sebenarnya telah lama dipantau Dan terlacak Sudah sejak lama Tapi kenapa gak ditangkap Nah ini dia menarik Nah sekarang mau ditangkap nih ya Nah karena Sering nyindir kali ya Penegakannya Lemah Penegakan hukumnya lemah Nah sekarang ditegakin gitu Mungkin ya Gak tahu deh Oh ya sebelum saya lanjutkan Ini sengaja saya pampang gitu Beritanya apa adanya Silahkan Anda mau ngecapa Chandri itu cuma baca berita Enggak Saya gak mau dituduh Bikin-bikin berita Saya harus bacakan Apa adanya Anda bisa nilai ya Saya gak kurangi Saya gak nambahi Deni mengaku mendapat informasi tersebut Ketika melakukan obrolan santai Dengan mantan ketua Makamah Konstitusi Yaitu Profesor Jimli Asidiki Pada 5 Agustus 2023 lalu Ya Selain itu Dalam unggahan berjudul Penangkapan Harun Masiku Mengharu merah nasibmu Waduh Deni turut menjelaskan Alasan KPK Belum menangkap Harun Deni menilai bahwa Belakangan ini Kasus hukum Hanya menjadi Alat tawar-menawar Dalam kontestasi politik Ya gak tau lah ya Nawar-menawarnya Bagaimana Supaya bagaimana Harun Masiku Gak ditangkap Nah kenapa Gak ditangkap Karena ini melibatkan banyak orang Kita lihat lagi lah Ini kata Tempo ya Bukan kata saya Nah ini kilas baliknya nih ya Kasus Harun Masiku Nah Koran Tempo edisi Jumat 11 Agustus 2023 Dikatakan bahwa Harun Masiku diduga Melakukan penyogokan Terhadap komisioner KPU Pada saat itu Yaitu Wahyu Setiawan Agar dirinya dapat Duduk di DPR Menggantikan Nasarudin Kimas Yang meninggal Oke Hal tersebut dilakukan Karena KPU Tidak bergeming Untuk melantik Risky Aprilia Sebagai pengganti Sah Nasarudin Berdasarkan undang-undang Pemilu Ya seharusnya Yang harus dilantik Risky Aprilia Tapi Harun Masiku Disini menurut berita Dia menyuap Wahyu Setiawan Anggota KPU Pada waktu itu Untuk bisa menggantikan Nasarudin Kimas Yang meninggal Nah sementara itu Dikutip dari Majalah Tempo Edisi 13-19 Januari 2020 Uang suap Yang diberikan Kepada Wahyu Anggota KPU Waktu itu Diduga Dialirkan Melalui Kader PDI Perjuangan Saiful Bahri Kepada Agustiani Tio Fridelina Yang merupakan Salah satu Orang dekat Wahyu Agustina Merupakan Calon Legislatif PDIP Yang berasal Dari Dapil Jambi Pada pemilu 2019 Lalu Oke Nah Menarik nih ya Jadi Melibatkan orang-orang PDIP Itu nama-namanya Sudah disebut tadi ya Lebih lanjut Saiful melakukan Lobby kepada Agustina Pada akhir September 2020 Agar Mengabulkan Permintaan PDI Perjuangan Jadi ada permintaan Partai nih Ya Untuk menetapkan Harun Masiku Jadi sebenarnya Harun Masiku Tidak bisa menggantikan Nasarudin yang meninggal Tapi ada permintaan nih Dari PDIP ya Agar menetapkan Harun Masiku Sebagai pengganti Antarwaktu Nasarudin Bukan Rizki Aprilia Yang seharusnya Yang mana Dari PDI Perjuangan Pula Yang seharusnya Secara sadia Yang menggantikan Tapi diminta Digantikan sama Harun Masiku Makanya disuap Wahyu ini Selanjutnya Agustiani pun Menyerahkan surat Yang berisi Penetapan caleg Dan fatwa MA Dari Saiful Kepada Wahyu Berfungsi Untuk menetapkan Harun Sebagai Calon Anggota DPR Terpilih Wahyu Kemudian Menyanggupi Nah ini dia Dan meminta Dana operasional Sebesar 900 juta Diduga Dana tersebut Dikumpulkan Dalam rentang Waktu Mulai tanggal 23 sampai 27 Desember 2019 Nah pada 16 Desember 2019 Saiful Diduga Melapor Kepada Hasto Kristianto Sekian PDIP Mengenai Rencana Pemberian uang Senilai 400 juta Kepada Wahyu Setiawan Jadi kalau Menurut Berita ini Hasto Disebut-sebut Namanya Mengetahui Karena Saiful Melapor Kepada Hasto Ya Soal Rencana Pemberian uang Yang 400 juta Kepada Wahyu Nah pada Tanggal 17 Desember Saiful Menyerahkan 200 juta Kepada Agustiani Dalam Bentuk Pecahan Dolar Singapur Kemudian Agustiani Menyerahkan Uang Sebanyak 150 juta Dalam Bentuk Dolar Singapura Kepada Wahyu Di Pusat Pembelanjaan Pejatan Village Jakarta Selatan Wah Berarti Disunat Sama Agustiani 50 juta Oke Disini kan Kelihatan Katanya Saiful Sudah Kasih 200 juta Kepada Agustiani Tapi Agustiani Cuman Kasih 150 juta Kepada Wahyu Oke Di Pusat Pebelanjaan Pejatan Village Jakarta Selatan Selanjutnya Pada 23 Desember Harun Harun Nasiku Menyerahkan Uang Sebanyak 850 juta Kepada Riri Yang merupakan Anggota Staff Kantor PDI Perjuangan Di kantor Hasto Lagi Pak Sekjen Sekjen PDP Yang terletak Di jalan Sutan Syaril Nomor 12A Jadi Padahal Cuma 900 Tapi Harun Keluar 250 Ada lagi Uang 200 Yang dikentit 50 juta Jadi Lebih nih ya Jadi Dari uang Swap-swap Itu juga Dicatut-catut Aduh Lucu Danie Oh Lanjut deh Ya Kemudian Pada 26 Desember 2019 Agustiani Tio Menerima Uang 450 juta Dari Saiful Kemudian Wahyu Yang sudah Ditangkap Tuh ya Anggota KPU Waktu itu Meminta Agustian Itio Menyimpan Uang Tersebut Terlebih dahulu Pada 7 Januari 2019 Rapat Pleno KPU Kembali Menolak Permintaan PDI Perjuangan Untuk Mengganti Riski Dengan Harun Waduh Ini menarik Ini ya Jadi Rapat Pleno Sendiri Menolak Permintaan PDI Perjuangan Untuk Mengganti Riski Dengan Harun Karena Riski Memang Yang Seharusnya Nah Hal itu Menyebabkan Wahyu Menghubungi Doni Tri Istikoma Yang merupakan Staff Hasto Kristianto Dan berjanji Untuk Mengupayakan Kembali Jadi Meskipun Rapat Pleno KPU Menolak Tapi Wahyu Bilang Dia akan Mengupayakan Kembali Proses Pergantian Antarwaktu Untuk Harun Ini Harun Masiku Akhirnya Pada 8 Januari Sebelum Agustina Menyerahkan Uang Sebanyak 50 juta Kepada Wahyu Melalui Transfer Wahyu Terkena OTT KPK Operasi Tangkap Tangan Bukan Operasi Chandra Teja Namun Demikian Dalam Operasi Senyap Tersebut Harun Masiku Menghilang Dan Buron Masuk Daftar DPU Hingga Saat Ini Gak Bisa Ditangkap Tangkap Ini Temannya Pak Ganjar Karena Sama-sama PDI Perjuangan Kenapa Lemah Nih Gak Tau Kenapa Sehingga KPK Hanya Dapat Menahan Wahyu Setiawan Siapa Lagi Yang Ditahan Agustiani Tio Fridelina Dan Saiful Bahri Harun Masiku Diduga Berpindah Posisi Dari Luar Negeri Kedalam Negeri Untuk Menghilangkan Jejaknya Waktu Ada Berita Melibatkan Pak Siapa Itu Sonal Oli Kan Dia Membawa Imigrasi Ada Video Yang Memperlihatkan Harun Masiku Masuk Tapi Dari Pihak Imigrasi Bilang Yang Berbeda Saya Lupa Nah Ini Menarik Jadi Mungkin Ini Kali Yang Dimaksud Lemah Nah Kalau Lemahnya Ini Kita Juga Harus Bertanya Kenapa Bisa Lemah Nangkep Harun Masiku Masa Nggak Bisa Nah Saya Duga Pak Deni Indra Ini Ada Benarnya Ada Tawar Menawar Politik Kenapa Supaya Dibuat Harun Masiku Tidak Ditangkap Nggak Ngerti Saya Nanti Nanti Tanya Pak Firli Bahuri Yang Sebentar Lagi Akan Menangkap Harun Masiku Mungkin Pak Jokowi Kesel Kali Dibilang Lemah Lemah Dia Suruh Kali Pak Firli Tangkap Supaya Jangan Dibilang Lemah Oke Itu yang Menarik Semoga Ini Mencerdaskan Dan Mencerahkan Anda Semua Silahkan Share Video Saya Ini Kepada Teman Teman Sahabat Atau Kerabat Supaya Mereka Tambah Cerdas Dan Tercerakan Seperti Biasa Terima Kasih